Om Swastiastu Beberapa hari yang lalu saya sempat berkunjung ke daerah Bertebing Di sana saya teringat sebuah tempat Walaupun belum pernah ke sana, tapi karena tempat ini terkenal Sebuah daerah Bertebing yang disebut sebagai The Gap Di Australia Tempat yang disebut sebagai tempat favorit Orang-orang melakukan upaya percobaan Bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri Bersamaan dengan kisah The Gap ini Juga terkenal seorang pria bernama Don Ricci Yang disebut sebagai Malaikat Of The Gap Dari jendela rumahnya Aksi yang sederhana ini tapi telah mampu menyelamatkan ratusan orang Dari upaya bunuh diri Jadi aksi yang sederhana Namun luar biasa Nah disini Yang terbaik Namun hal apa yang dapat kita ingatkan kembali Bagaimana agar kita bisa lebih mensyukuri anugerah kehidupan ini Itulah yang senantiasa dapat kita bagikan Berbicara tentang hak untuk hidup Itu adalah hak asasi Jadi hak yang secara otomatis Sudah melekat bersama dengan individu manusia Bahkan dari semenjak ia berada dalam kandungan Sesuai dengan undang-undang umur 39 tahun 1999 Tentang hak Hak yang secara otomatis Melekat bersama dengan kita ini Merupakan anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa Dan tidak boleh dicabut oleh siapapun juga Termasuk pertanyaan Apakah saya sendiri berhak untuk mengakhiri hidup ini sendiri? Kalau menurut saya juga tidak Karena kita tahu bahwa kelahiran adalah sesuatu yang terjadi secara alami Akibat cinta dari kedua orang tua kita kala itu Akhirnya kita ada Kita pun tidak memilih Untuk lahir di mana Sebagai apa Namun sepengetahuan kita Kita telah tumbuh dan berkembang dengan jiwa dan raga ini Sehingga karena kelahiran adalah sesuatu yang terjadi secara alami Maka kematian adalah sesuatu yang hendaknya terjadi secara alami Oleh karenanya Sastra agama Benar-benar melarang kita untuk melakukan hal ini Awi esir pejah sakalu wirengka pangawan Salah pati ulah pati Janganlah kau meninggal secara tidak wajar Ulah pati Yang berarti mencelakai diri sendiri Hingga menemui kematian Termasuk Jika di sekitar kita Ada hal serupa terjadi Orang tua kemudian akan mengingatkan kepada kita Apapun masalahmu Jangan sampai kamu melakukan hal seperti ini Nanti sengsara di alam sana Tidak dapat tempat Kemudian Generasi muda Yang kritis Akan bertanya Kok tahu Sengsara di alam sana Tidak dapat tempat di sana Sudah saja mati di sini Emang ada Orang mati balik lagi Emang ada yang sudah pernah ke sana balik lagi Berbicara Tentang Alam kematian Alamnya niskala Dimensinya mistik Maka kita tidak bisa Dengan sarana Indra biasa Mengetahui Atau menembus alam kematian itu Meski demikian Bukan berarti tentang jiwa Dan bagaimana Perjalanannya setelah meninggalkan draga ini Menjadi sepenuhnya Seratus persen Tidak diketahui Oleh karenanya pengetahuan rohani Para widya Diturunkan kepada kita Sebagai suluh penerang Ibarat obor dalam kegelapan Yang memberikan kita cahaya Untuk menunjukkan arah yang tepat Untuk kita melangkah Diwahyukan kepada beliau Beliau Para maharishi Yang memang Mendedikasikan hidupnya Di jalan spiritual Sehingga Tadkala beliau berhasil Dalam upaya yoganya Beliau mampu Mengakses apa Yang tidak mampu kita akses Beliau mampu mengetahui Apa yang tidak kita ketahui Para widya Baik Sekarang kita kembali Ke bahasan utama kita Tentang Kemana perginya jiwa Setelah meninggalkan Raga ini Maharshi Wasista Beliau adalah salah seorang Dari Saptarsi Penerima Wahyu Namanya banyak dikaitkan Dengan turunnya Rikweda Terutama Rikweda Mandala Tujuh Ada disebutkan Dalam kitab Wasista Yoga Kisah Ratu Lila Dan Dewi Saraswati Diceritakan Di suatu waktu Sebuah kerajaan Hiduplah seorang raja Yang arif bijaksana Bernama Raja Padma Beliau tinggal Bersama dengan Permaisurinya Yang bernama Ratu Lila Sang ratu Adalah ratu yang Mulia Dan berbudi Pekerti Luhur Beliau Memuja Dewi Saraswati Dan suatu ketika Berpuasa berat Demi memohon Karunia Darsana Dari Sang Dewi Singkat cerita Dikisahkan Kerajaan Yang dipimpin oleh Raja Padma ini Diserang Oleh musuh Dan sang raja Wafat Dalam laga tersebut Jadilah Ratu Lila Bersedih Meratapi Kepergian Suaminya Dan Pada saat itu Hadirlah Dewi Saraswati Wahai Wahai ratu yang Agung Janganlah Bersedih Sesungguhnya Apa yang engkau Saksikan ini Hanyalah ilusi Janganlah Menganggap ini Sebagai suatu Kebenaran Namun demikian Bersikaplah Dalam Kedamaian Ratu Lila Kemudian Bertanya Dimanakah Jiwa suamiku Berada saat ini Dan apakah Aku bisa Menemuinya Sri Saraswati Bersabda Bahwa Ada tiga Jenis Akas Butakas Citakas Dan Cidakas Butakas Adalah Spasi Ruang Atau alam Material Citakas Adalah Alam Pikiran Mental Dan Cidakas Adalah Alam Pengetahuan Butakas Adalah tempat Dimana Sebuah Raga Yang dapat Binasa ini Bersemayam Tatkala Suamimu Meninggalkan Raga Kasarnya Kini Jiwanya Tinggal Di Citakas Alam Pikiran Mental Disebutkan Pula Bahwa Potensi Pemahaman Alam Cita Selalu Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Dan Tidak Mencapai Kesetimbangan Hal ini Disebut Sebagai Sankalpa Atau Pemahaman Pikiran Ini Kemudian Menjawab Pertanyaan Kita Tentang Mengapa Jiwa Mengembara Dari Satu Raga Ke Raga Yang Lain Berkesinambungan Dengan Serada Kita Di Hindu Yang Keempat Yaitu Punar Bawa Atau Samsara Siklus Kelahiran Dan Kematian Atau Kelahiran Dan Kematian Yang Terjadi Secara Berulang Demikian Juga Disebutkan Dalam Bagawat Gita Bahwa Kematian Seperti Seseorang Mengganti Pakaian Yang Telah Lusuh Dengan Pakaian Yang Baru Demikian Juga Memasuki Raga Yang Satu Atau Berpindah Dari Satu Raga Keraga Yang Lain Sekali Lagi Karena Cita Khas Alam Mental Pikiran Ini Tidak Berada Dalam Kondisi Yang Setimbang Dan Selalu Bertransmigrasi Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Jika Demikian Sang Dewi Apakah Aku Dapat Menemui Suamiku Sri Saraswati Menjawab Bahwa Butakas Ditunjang Oleh Citakas Dan Citakas Ditunjang Oleh Cidakas Sehingga Apabila Engkau Berhasil Dalam Upaya Yogamu Mencapai Cidakas Atau Alam Pengetahuan Maka Engkau Akan Mampu Menyaksikan Seluruh Ciptaan Sebagai Bayang Bayang Di Cidakas Dengan Kata Lain Engkau Mampu Pergi Keseluruh Kosmos Dan Segala Apa Yang Engkau Kehendaki Akan Berhasil Tanpa Banyak Berusaha Mencapai Siti Disebutkan Pula Bahwa Tak Kala Alam Semesta Ini Menghilang Atau Mengalami Maha Perlaya Maka Alam Yang Tersisa Adalah Cidakas Ini Alah Tahap Yang Agung Yang Dapat Dicapai Melalui Disiplin Yang Ketat Pada Pada Akhirnya Dianugrahkanlah Oleh Dewi Saraswati Pada Ratu Lila Upaya Yoga Tersebut Dan Beliau Berhasil Mencapai Cidakas Ini Demikian Dengan Sangat Ringkas Saya Ceritakan Tentang Kisah Ratu Lila Dan Dewi Saraswati Ini Dari Sana Kita Mengetahui Bahwa Setelah Kematian Ini Jiwa Kita Pergi Menuju Cidakas Berikutnya Kita Akan Masuk Pada Penjelasan Seorang Guru Seorang Yogi Tentang Apa Yang Terjadi Dengan Sang Jiwa Kematian Hanyalah Memisahkan Jiwa Dari Raganya Rekaman Rekaman Atau Memori Memori Kehidupannya Tetap Bersama Dengan Sang Jiwa Karenanyalah Jiwa Tidak Tersentuh Akan Kematian Itu Sendiri Namun Demikian Sang Jiwa Yang Sudah Tidak Menyandang Raga Kasar Ini Kehilangan Sebuah Kemampuan Yaitu Kemampuannya Untuk Berpikir Secara Berkelanjutan Berpikir Memutuskan Apa Yang Baik Apa Yang Buruk Secara Berkelanjutan Atau Dengan Kata Lain Ya Kehilangan Kemampuannya Berpikir Dengan Logika Yang Bebas Seperti Pada Saat Kita Masih Bersama Dengan Badan Ini Oleh Karenanya Kondisi Situasi Ataupun Sensasi Apapun Yang Dirasakan Oleh Sang Jiwa Hanya Hal Inilah Yang Akan Semakin Diperkuat Apabila Sang Jiwa Berada Dalam Kondisi Yang Senang Maka Hanya Kesenangan Yang Dirasakannya Berlipat Lipat Sebaliknya Apabila Sang Jiwa Berada Pada Kondisi Yang Sedih Maka Hanya Kesedihan Atau Penderitaan Yang Dirasakannya Berlipat Lipat Sebab Sekali Lagi Ia Tidak Bisa Memutuskan Untuk Keluar Dari Kondisi Yang Dialaminya Tersebut Lalu Hal Apakah Yang Menentukan Kondisi Senang Sedih Ini Kita Sudah Ketahui Bahwa Hal Ini Adalah Karena Karma Karma Yang Secara Literalnya Berarti Perbuatan Aksi Maka Aksi-aksi Aksi yang Baik Mendatangkan Reaksi Yang Baik Dan Sebaliknya Aksi-aksi Yang Buruk Mendatangkan Reaksi Yang Buruk Oleh Karenanya Ajaran Agama Secara Sederhana Menyebut Sebagai Karma Pala Hasil Perbuatan Ayu Kinardi Ayu Kang Dinemu Ale Kinardi Ale Kang Dinemu Baik Yang Kau Tanam Baik Yang Kau Peroleh Buruk Yang Kau Tanam Buruk Yang Kau Peroleh Maka Demikian Karma Inilah Yang Menjadi Teman Setia Kita Pergerakan Jiwa Hanya Ditentukan Berdasarkan Pada Tendensi Atau Kecenderungan Dari Karmanya Karmanya Kondisi Kondisi Ini Mirip Mirip Seperti Dalam Keadaan Mimpi Dimana Pada Saat Kita Bermimpi Kita Tidak Bisa Mendesain Mimpi Kita Seutuhnya Pada Saat Badan Tidak Dirasa Pikiran Mengembara Di alam Mimpi Kita Bisa Terbang Atau Sekarang Misalnya Tua Sedetik Kemudian Muda Dengan Kata lain Konsep Ruang Dan Waktu Tidak Begitu Jelas Di alam Mimpi Ini Bayangkan Jika Kita Sepenuhnya Dapat Mengatur Jalannya Mimpi Maka Tentu Tidak Ada Orang Mimpi Buruk Tentu Semuanya Menginginkan Mimpi Yang Indah Indah Saja Jika Kita Bisa Berlogika Bebas Seperti Kita Yang Dalam Keadaan Sadar Dengan Raga Ini Pasti Kita Mimpi Yang Indah Indah Saja Namun Apa Yang Terjadi Di alam Mimpi Seperti Hanya Mengikuti Sebuah Alur Yang Telah Ditentukan Ditarik Oleh Sebuah Kecenderungan Yang Kita Tidak Tahu Namun Kita Berada Dan Mengikuti Namanya Fenomena Lucid Dream Jadi Seseorang Dapat Mengatur Mimpinya Sendiri Tetapi Fenomena Ini Bukanlah Fenomena Yang Alami Terjadi Untuk Semua Orang Dan Juga Tidak Terjadi Di Sepanjang Pengalaman Mimpi Demikian Kurang Lebihnya Pengkondisian Yang Diakibatkan Oleh Karma Itu Sendiri Nah Demikian Saya Nalar Lebih Lanjut Penjelasan Dari Sang Yogi Memang Masuk Akal Ketika Kita Mengingat Kembali Cerita-cerita Yang Sudah Melegenda Atau Pengakuan Dari Orang-orang Indigu Mereka Yang Mampu Melihat Roh Atau Arwah Orang Yang Sudah Meninggal Disebutkan Ada Sebagai Roh Penasaran Yang Penggambarannya Ia Kebingungan Atau Cenderung Berada Dalam Situasi Yang Sedih Bayangkan Jika Roh Yang Memiliki Kemampuan Lebih Bebas Ketimbang kita Dengan Raga PC Ini Dia Bisa Berpikir Dengan Logikanya Seperti Kita Kenapa Tidak Mereka Misalnya Membentuk Komunitas Hantu Kumpul-kumpul Atau Misalnya Healing Sekarang Ke hotel A Besok Hotel B Kan Gratis Tidak Ada Yang Tahu Atau Misalnya Pergi Ke dunia Fantasi Menghibur Diri Tapi Apa Yang Terjadi Adalah Mereka Berada Dalam Kondisi Yang Sedih Karena Memang Apa Yang Dialaminya Pergerakannya Hanya Hanya Ditentukan Oleh Tendensi Oleh Kecenderungan Yang Disebabkan Oleh Karmanya Sendiri Demikian Dari Sisi Karma Sekarang Kita Lanjutkan Sedikit Tentang Bagaimana Kesan Akhir Dari Sang Jiwa Setelah Meninggalkan Raga Ini Juga Turut Menentukan Perjalanan Sang Jiwa Seperti Halnya Kalau Kita Pertama Kali Bertemu Dengan Calon Mertua Misalnya Atau Interview Kerja Maka Kesan Awal First Impression Penting Namun Ketika Jiwa Ini Hendak Check out Dari Raganya Maka Kesan Akhir Atau Last Impression Yang Penting Bedanya Tidak Seperti Kesan Awal Yang Dapat Dibuat Buat Kesan Akhir Ini Menurut Sang Yogi Tidak Dapat Dibuat Buat Hanya Akan Otomatis Muncul Dari Apa Yang Merupakan Kebiasaan Kita Selama Kehidupan Itu Berlangsung Oleh Karenanya Agama Sebagai Sebuah Metode Untuk Kita Mendekatkan Diri Pada Tuhan Senantiasa Mengajarkan Untuk Kita Dapat Mengingat Tuhan Atau Dari Sisi Karma Sendiri Bagaimana Kita Senantiasa Berpikir Yang Positif Sehingga Kesan-kesan Kebaikan Inilah Yang muncul Tatkala Jiwa Kita Meninggalkan Raga Ini Sebaliknya Jika Kita Berpikir Negatif Saja Lihat Orang Misalnya Membagikan Pengetahuannya Wah Itu Pamel Ilmu Tongkosong Nyaring Bunyinya Gitu Atau Misalnya Lihat Tetangganya Sukses Karena Usahanya Jadi Kaya Wah Itu Orang Melihara Tuyul Nah Sehingga Karena Rasa Iri Cemburu Yang Timbul Dalam Dirinya Ini Tentulah Membawa Rasa Panas Dalam Hati Ibaratnya Sebelum Kita Membakar Orang Lain Kita Sendiri Yang Terbakar Dengan Rasa Itu Sehingga Jika Hal Ini Yang Terus Menerus Dilakukan Selama Kehidupannya Berlangsung Maka Hal Inilah Yang Muncul Sebagai Kesan Akhir Jiwa Pergi Dalam Keadaan Yang Kepanasan Demikian Nah Berikutnya Hal Ini Juga Menjawab Mengapa Orang Orang Yang Mengakhiri Hidupnya Dengan Cara Bunuh Diri Seperti Itu Dikatakan Menemui Kesengsaraan Karena Kesan Kesedihan Depresi Itulah Yang Muncul Di Akhir Hidupnya Tadkala Jiwanya Meninggalkan Badannya Ditambah Dengan Karmanya Yang Belum Selesai Dengan Raga Ini Tapi Ia Sendiri Memilih Untuk Mengakhirinya Jadilah Ia Mesti Menyelesaikan Karmanya Itu Mengembara Tanpa Raga Dan Dalam Keadaan Yang Sedih Yang Menderita Maka Waktu Yang Sebenarnya Singkat Pun Akan Terasa Demikian Lama Adalah Pemahaman Pikiran Yang Menyebabkan Waktu Yang Demikian Panjang Dapat Terasa Singkat Dan Waktu Yang Demikian Singkat Dapat Terasa Panjang Jangankan Yang Murni Jiwa Tanpa Raga Kita Saja Yang Masih Menyandang Raga Ini Tetkala Berada Dalam Situasi Yang Tidak Menyenangkan Kita Merasa Waktu Berjalan Begitu Lama Saya Jadi Teringat Pas Sekolah SMA Dulu Misalnya Ada Pelajaran Yang Banyak Sekali Hitung Hitungannya Tambah Lagi Gurunya Galak Dan Suka Nunjuk Waduh Rasa Rasanya Sudah Satu Jam Tapi Baru Dilihat Kok Baru Lima Menit Aja Nih Udah Rasanya Tiga Jam Tapi Ternyata Baru Lima Menit Sebaliknya Kalau Diajak Yang Senang Senang Kayak Study Tour Bahkan Waktu Tiga Hari Pun Terasa Begitu Cepat Berlalu Sehingga Disinilah Ketika Jiwa Meninggalkan Raga Ini Dengan Keadaan Yang Sedih Depresi Ditambah Lagi Pergerakannya Hanya Ditentukan Oleh Tendensi Karma Ia Tidak Bisa Menghibur Dirinya Sendiri Sementara Rasa Sedih Yang Dialami Tidak Akan Hilang Karena Memori Menyertai Jiwa Ketika Kematian Datang Maka Mengakhiri Hidup Sendiri Seperti Orang Yang Berada Di Wilayah Bersalju Yang Sudah Sangat Kedinginan Namun Ia Memutuskan Untuk Melepaskan Pakainya Tentu Hanya Tambah Kedinginan Saja Saya Kira Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Berbicara Berbicara Tentu Boleh Saja Percaya Juga Boleh Tidak Namun Demikian Sarat Akan Pesan Moral Menceritakan Detail Perjalanan Jiwa Ya Masuk Ke ruang Ini Ke gedung Ini Dan lain Sebagainya Mungkin Menjadi Sesuatu Yang Tidak Begitu Bagus Untuk Saat Ini Bahkan Tentang Surga Dan Neraka Pun Orang Orang Masih Ada Yang Memperdebatkan Surga Dan Neraka Itu Adalah Planet Tidak Surga Neraka Itu Hanyalah Merupakan Gambaran Pikiran Saja Pernyataan Tentang Hal Ini Mungkin Membuat Kita Terlalu Banyak Membayangkan Dan Bagaimana Keadaan Sesungguhnya Tentang Surga Dan Neraka Itu Adalah Urusan Sang Pencipta Tidak Berada Dalam Kendali Kita Namun Apa Yang Saat Ini Berada Di Dalam Kendali Kita Adalah Dari Sisi Karma Itu Sendiri Bahwa Sepakat Hal-hal Yang Menyenangkan Atau Kesenangan Itu Adalah Surga Diperoleh Dengan Cara Kebaikan Dan Hal-hal Yang Buruk Neraka Itu Adalah Penderitaan Apakah Penderitaan Di suatu Tempat Atau Penderitaan Karena Pikiran Diperoleh Dengan Cara-cara Atau Perbuatan Yang Tidak Baik Sehingga Dengan Demikian Marilah Hal ini Kita Jadikan Sebagai Suluh Penerang Agar Kita Senantiasa Dapat Memperbanyak Berbuat Sesuai Dengan Kebenaran Atau Di jalan Dharma Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Om Santi 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 Om Terima